Hai cofriend, jika menemukan soal seperti ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya dimana disini kita mempunyai adalah soal tentang limit ya dimana kita lihat pertanyaannya hasil dari limit disini untuk x yang mendekati 5 tentunya adalah x kuadrat min 6x disini ditambahkan 6 di kuadrat bagaimana cara mengerjakannya? untuk menghadapi soal limit kita harus disini lihat ada beberapa metode ya yaitu adalah dengan yang pertama kita harus menguji dulu dengan memasukkan x nya disini ketika 5 ke dalam nilainya dimana limit nilainya akan valid ketika nilai dari limitnya ketika kita coba langsung masukkan nilai x nya ya adalah bukan nilai dari 0 per 0 tahingga per tahingga ataupun negatif tahingga per negatif tahingga tetapi jika hasil yang dihasilkan adalah nilai-nilai demikian maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah substitusi, eliminasi, banyak cara ya seperti melakukan pemfaktoran ataupun akar sekawan dan banyak cara lainnya agar nilainya tidak menjadi seperti yang saya katakan tadi ya bukan 0 per 0, bukan tahingga per tahingga ataupun bukan negatif tahingga per negatif tahingga maka dari itu disini kita coba dulu ya kita langsung coba masukkan nilai x nya disini yaitu adalah untuk soal limit x mendekati 5 disini yaitu adalah bentuknya x kuadrat min 6x ditambah 6 dikuadratkan dimana akan menjadi adalah kita langsung masukkan ya disini akan menjadi 5 dikuadrat akan kita kurangi dengan 6 dikalikan 5 ditambahkan 6 dikuadratkan dimana disini nilainya akan menjadi adalah bentuk dari 25 kita kurangi dengan 30 kita tambahkan 6 kita kuadratkan menghasilkan adalah min 5 disini kita tambahkan dengan 6 kita kuadratkan menghasilkan nilai adalah 1 kita kuadratkan 1 dikalikan 1 ya seperti itu adalah 1 dimana 1 bukan 0 per 0 bukan tahingga per tahingga bukan negatif tahingga per negatif tahingga maka nilai ini kita bisa bilang valid ya adalah 1 terima kasih dan sampai jumpa di soal berikutnya